Bang Ferry, kenapa PS3 Super Slim saya ketika ditekan atau diaktifkan enable hand-nya, kenapa kipasnya tiba-tiba jadi ngebut atau kencen? Oke, sekarang akan saya kasih tutorialnya bagaimana mengatur kecepatan kipas di PS3 Super Slim. Sekarang langsung saja kita menuju PS3 Super Slim-nya. Pertama-tama, kita harus aktifkan dulu enable hand-nya, yang ini ya, yang gambar telur nih, ada tulisannya hand, ditekan saja pakai bulat atau pakai X, tergantung di PS3 kalian. Nah, tuh baru saya ngomong apa, tiba-tiba PS3-nya langsung ngebut ya. Nah, jadi kalau pas enable hand-nya diaktifkan, langsung kipasnya tiba-tiba meloncak, gitu ya kan. Jadi ini kalian nggak usah panik, karena ini hanya sistemnya, bukan dari pastanya yang kering, tapi memang dari sistemnya. Oke, kita close dulu ya, disitu ada keterangan, do you want to close the browser? Kita tekan yes aja, tuh kan kenceng banget ya. Oke, karena memang ada beberapa game tertentu, itu harus aktifkan hand-nya supaya bisa jalan, atau kalau mau masuk MMCM harus tekan hand dulu, atau aktifkan hand dulu baru bisa masuk ke MMCM, yang ini nih, yang bawah ya, ini kipasnya kenceng, berin aja, nanti buat ngetes. Nah, ini kan kalau mau masuk ini kan baru bisa masuk, kalau sudah aktif, enable hand. Oke, sekarang kita kecilkan kipasnya ini, setelah enable hand sudah aktif, ya, kita masuk ke sini, hybrid firmware tool, ya, ditekan aja, wah, ini kayak jet ya suaranya ya, lalu masuk ke internal information, ya, tekan di sini, oke, kita tunggu, nah, setelah kita cek, tuh, CPU-nya 53%, RSX-nya 53%, ya, jadi bagus. Ya, pokoknya kalau masalah suhu, kalau di bawah 75%, itu nggak masalah, nggak usah khawatir, ya, hajar aja, oke, kemudian kita lari gini, geser pakai analog kiri, nih, ya, pakai analog kiri, kita arahkan ke setup, nih, nah, atas sendiri, nih, ya, nanti, ya, sampai kena, nah, setup, tekan bulat, oke, ya, tampil seperti ini, lalu kita arahkan ke bawah, nih, ke lowest, ya, nih, nah, ini kan 50% nih, pantesan ngebut kipasnya, ya, kita tekan bulat, kita hapus pakai segi 4, atau kotak, oke, kita langsung atur menjadi 30 aja, sudah cukup, ya, 30%, nah, ya, kemudian enter, 3, enter, nah, oke, setelah itu, sudah, ya, kan, 30%, kan, atau, kemudian arahkan ke bawah, ya, bawah sendiri, nah, tekan save, nih, ya, ada kutusannya save, tekan save, tuh, langsung senyap, ya, jangan lupa, setelah di save, tekan restart, nih, atas, nih, ya, di restart, nah, nanti otomatis restart, maka kipasnya akan kembali senyap, atau adem, setelah kembali, ya, ketampilan seperti semula, setelah di restart, ya, kan, sekarang adem, ya, ya, kita kembali ke, kita tes lagi ke enable hand, ya, setelah kita diatur kipasnya, apakah masih kencang, jangan lupa, buat teman-teman, yang belum punya stick ori pabrik rasa ori mesin, yang ini, nah, yang premium pro, ya, yang motion sensornya aktif, seperti ori mesin, ya, seperti stick ori mesin, bisa langsung dibeli di Tokopedia, atau Shopee, cari aja, Very Pratondo, oke, sekarang kita tes, ya, kita aktifkan enable hand-nya, apakah masih kipasnya ngebut, kita tekan hand-nya, nah, kan, nggak ada suara sama sekali, senyap, ya, kita yes-kan, bener kan, nah, jadi gampang caranya ya, jadi terserah teman-teman, kalau mau dikencengin, atau mau disenyapkan, caranya seperti tadi, nah, sekarang, tinggal masuk ke MMCM Multiman, sudah aman, nggak ada suara berisik lagi, tuh, langsung masuk ke MMCM, ya, karena kalau di Super Slim, karena kan, memang bawaannya adalah OFW, Super Slim itu OFW, kalau ada yang bilang Super Slim CFW itu ngawur, ya, 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 jadi bawaannya memang OFW, maka, karena OFW diinstal hand, supaya bisa isi game satuan, atau bisa masuk ke MMCM, ya, oke, seperti itu tutorial dari saya, semoga bermanfaat, dan langsung dicoba, terima kasih yang sudah nonton video ini, ketemu lagi dengan saya di video selanjutnya, selamat menikmati ya,